Siap raih rekor muri, pegawai perumda Tirta Raharja akan tampilkan senam bedas pada 4Prof 2022. Kita dari persiapan ini sudah matang, sehingga bisa melakukan jagetan tersebut lancar di hari besok ya di Hidung Balera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadiah Balat, jumpa lagi dengan saya Denjaya di channel kesayangan Anda, Info Burinya. Sebelum dilanjut, silakan di-subscribe dulu agar Wadiah Balat senantiasa mendapatkan update terbaru dari redaksi kami. Dan jangan lupa like, share, serta komentar. Wadiah Balat Info Burinya, sebanyak 25 pegawai perusahaan umum daerah air minum perumda Tirta Raharja Kabupaten Bandung, menggelar latihan senam bedas bersama peserta dinas instansi lainnya di lapangan Upakarti Soreyang Bandung pada Jumat 17 Juni 2022. Latihan tersebut merupakan persiapan mereka, untuk ikut memeriahkan Festival Olahraga Rekreasi Provinsi For Prof Jabar 4 tahun 2022, yang akan digelar di Domba Lerame Soreyang, pada Sabtu 18 Juni 2022 besok, dan berharap senam bedas meraih rekor muri, sebagai peserta senam terbanyak. Manager Junior Hukum Humas dan Kesekretariatan Perumda Tirta Raharja, Astria Wulan Tirta SH, melalui staf Humas Heri Faisal mengatakan, dari 25 peserta senam tersebut, salah satunya koordinator dari kantor pusat SPV Humas dan protokol, Novi Ratna Ningrum, sedangkan dari koordinator wilayah pelayanan Iwan Darmawan, untuk memaksimalkan latihan agar hasilnya memuaskan, didatangkan instruktur senam. Persiapannya kita sudah mendatangkan instruktur senam di hari kemarin kamis di kantor pusat, dan hari ini perlebatan sebelum hamil 1, kita juga mengikuti rangkaian acara persiapan senam bugar ini di lapangan Rupakanti, Kabupaten Bantung. Pak, rencana yang akan ikut ini berapa peserta Pak? Ini dari Perumda itu, sekitar 22 peserta Pak. Itu dari pusat atau dari mana Pak? Dari kantor pusat, termasuk dari kantor wilayah pelayanan 1 Seren. Di mana Pak untuk persiapan ininya Pak? Ya, kita dari persiapan ini sudah matang, sehingga bisa melakukan kegiatan tersebut lancar di hari besok ya di Nung Balai Rupi. Menurut Harry Faisal, untuk bisa bergabung menjadi peserta senam bedas, telah melakukan persiapan yang cukup matang. Kita sudah melalui tahap pelatihan pada Rabu, Kamis dan hari ini. Jumat di lapangan Upakarti, kita berlatih bersama peserta dari instansi lain. Harry berharap, keikut sertaan 25 karyawan Perumda Tirtara Harja dalam senam kebugaran bedas, dapat meningkatkan kesehatan bagi karyawan, sehingga staminanya juga meningkat, pada akhirnya akan meningkatkan etos kerja, dan berimbas pada meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Saat ini, lanjut Harry, untuk memberikan pelayanan kepada para pelanggannya, Perumda Tirtara Harja memiliki 300 lebih karyawan, yang tersebar di kantor pusat dan 4 kantor pelayanan wilayah. Kita berharap peserta senam dari Perumda Tirtara Harja, bisa mendukung senam bedas dan 4Prof4 berjalan dengan sukses dan lancar. Sementara pantauan reporter Infoburinya di lapangan, pada Jumat 17 Juni 2022, untuk pelaksanaan Festival Olahraga Rekreasi Provinsi 4Prof Jabar 4 tahun 2022, yang akan digelar di Dom Balera Mesoreang, masih dalam persiapan. Sejumlah baliho atau spanduk dan tenda-tenda sudah terpasang rapih, pihak panitia masih mempersiapkan panggung untuk acara di Dom Balera Mesoreang. Perhelatan tersebut dipastikan, akan meriah, dan ditargetkan akan meraih rekor muri, sebagai peserta senam terbanyak dalam lomba senam bedas. Dari kawasan langit lapangan Upakarti, Soreang Kabupaten Bandung, Liputan koresponden Lili Setia Dharma Infoburinya yang terpercaya, melaporkan untuk dunia.